oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mofo on tv channel masih tetap sama kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu masih mengenai tentang adobe photoshop tapi kali ini berbeda seperti yang sebelumnya yaitu cara membuat efek garis putus-putus pada sebuah foto atau sebuah objek yang biasa digunakan garis putus-putus ini untuk membuat thumbnail biasanya kalau membuat thumbnail itu suka ada garis putus-putus untuk melingkari sebuah foto oke tanpa banyak basa basi kita lanjut buka adobe photoshopnya oke kita lanjut buka adobe photoshopnya disini saya menggunakan adobe photoshop yang versi 2022 sisi 2022 apabila kalian berada di bawah atau di atasnya sama saja hanya ada perbedaan sedikit saja mungkin oke langsung saja kita mulai disini saya sudah siapkan satu buah foto yang ingin saya lingkari salah satunya saya pilih yang sebelah kanan saja yang pertama kalian pilih yang gampang saja ini quick selection tool kalian pilih tool yang di sebelah kiri ini kalian pilih quick selection tool kemudian pelan-pelan kalian seleksi kepala dan tubuhnya segini cukup saya kira segini sudah cukup langkah selanjutnya kalian pilih select disini kalian pilih select pada menu yang di atas kemudian kalian pilih modify kalian pilih modify lalu pilih smooth disini saya sudah siapkan untuk pixelnya yaitu 10 saja kemudian diulang kembali pilih kita pilih select lagi kemudian modify lagi kemudian pilih expand disini saya siapkan 15 pixel jadi expand bayinya 15 pixel supaya seleksinya keluar oke langsung saja kita klik disini oke setelah seleksi keluar kemudian kalian pilih klik kanan pada objek yang sudah diseleksi kalian klik kanan saja kemudian kalian pilih make work fat disini ada tulisan make work fat kemudian klik oke dan disini ada tolerance nya pilih saja 5,0 tolerance nya 5,0 oke paham ya kawan kita oke saja disini sudah terbentuk sebuah seleksi dengan fat yang merah kemudian kalian pilih layer setelah selesai itu kalian pilih layer kemudian new fill layer kalian pilih new fill layer kalian pilih solid color disini kalian pilih solid color kemudian kalian oke dan disini kalian bebas mengwarnai mau yang biru mau yang merah silahkan sesuka-suka kalian sebagai contoh saya pilih yang agak terang saja ini yang merah kalian kemudian klik oke setelah oke kalian pindah ke tool box sebelah kiri kalian pilih fan tool disini kalian pilih fan tool nah disini kemudian kalian ke atas pastikan bahwa pilihan yang ini adalah shape kalian pilih shape setelah kalian pilih shape dan pastikan lagi bahwa disini kalian pilih yang tidak ada warna kalian pilih yang tidak ada warna kemudian kalian klik maka disini sudah berubah lagi dan langkah selanjutnya kalian pilih stroke disini kalian pilih warna sesuka-suka kalian lah mau hitam mau merah kalian pilih suka-suka kalian saya pilih merah maka disini di gambar yang sudah diseleksi ini menjadi merah kalian pilih biru yang ganti biru saya pilih merah sajalah supaya bagus oke kemudian pada pixel ini kalian pilih ketebalannya mau berapa pixel semakin ke kanan semakin tebal sebagai contoh saya pilih 4,68 pixel saja oke kemudian pindah ke sebelah kanannya disini ada stroke option jadi nanti lingkarannya ada optionnya mau gimana kalian pilih saja yang di bawah ini ada sebuah more option kalian pilih more option disini disini ada preset stroke nya kalian pilih yang putus-putus karena temanya disini membuat efek putus-putus maka saya pilih yang putus-putus nah disini di caps kalian pilih caps ada round kemudian meter nya kalian pilih round lagi dan disini ada dash ada gap ada dash lagi gap lagi jadi maksudnya disini ada contoh 4,2 nanti disini saya kasihkan 2 maksudnya ini garis putus-putus nya ada yang 2 ada yang 1 kalian pilih sesuka-suka kalian nah mau 3 atau 2 lagi boleh terus kalian oke sudah selesai jadi ini garis putus-putus nya sudah selesai kalian bisa lihat disini saya zoom in lalu zoom out saya besarin tuh jadi sudah dilingkari fotonya fotonya sudah bisa dilingkari jadi inilah teknik untuk melingkari sebuah objek foto apabila kalian membuat sebuah tanbel ketika ingin menandai sebuah foto dengan sebuah garis yaitu ini cocok sekali untuk menandai sebuah foto dengan garis putus-putus terima kasih yang sudah menonton video dari saya mudah-mudahan bisa dimengerti dan ada manfaatnya jangan lupa yang suka dengan video ini silahkan di subscribe di like dan di share ke media sosial kalian oke terima kasih mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ada manfaatnya akhirul kalam wabillahi topik wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaiyo selamat menikmati